Harga beras medium di pasar tradisional Wates, Kabupaten Lampung Tengah, tembus di harga Rp12.000 per kilogramnya. Kenaikan harga beras ini berlangsung mulai dari awal tahun 2023. Sudah hampir satu bulan ini, harga beras di pasar tradisional Kecamatan Wates, Kabupaten Lampung Tengah, melonjak tinggi. Bahkan harga beras medium tembus di harga Rp12.000 per kilonya, sedangkan beras premium di harga Rp12.500 per kilogramnya. Diketahui, kenaikan harga ini sudah berlangsung dari awal tahun 2023. Sebelumnya, harga beras hanya di angka Rp10.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ini dipicu karena beras masih susah didapatkan karena belum memasuki masa panen raya. Rp12.000 itu premium atau medium? Ini medium sih, kalau yang premiumnya Rp12.500. Ini termasuk ada kenaikan atau harga normal? Ada kenaikan dong, karena sebenarnya. Kalau waktu harga panen, Sementara di gudang bulok Subdifre Cabang Lampung Tengah, untuk stok beras jenis medium masih aman, karena masih ada sekitar 100 ton lebih beras jenis medium. Untuk stok beras medium yang ada di bulok kantor cabang Lampung Tengah ini cukup, cukup tersedia sampai menjelang nanti panen di tahun 2023 ini. Nah, stok itu kita pergunakan untuk SPHP atau bahasa umum itu adalah OP. Nah, tujuannya itu untuk meredam kenaikan harga beras medium yang ada di pasaran maupun ada di masyarakat. Dari Lampung Tengah, Tejo Waluyo, Metro TV Lampung.